Intro Hai guys kembali lagi di Exxon Course Youtube Channel Di video ini kita akan bersama-sama bahas tentang Stoichiometri Reaksi Tapi sebelumnya aku saranin kalian lebih baik kalian juga tonton video-video sebelumnya terkait Stoichiometri Senyawa Dan juga konsep mall agar kalian lebih jelas lagi ketika kalian harus belajar Stoichiometri Reaksi Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai nih ya Aku gak lupa untuk ingetin kalian untuk jangan lupa dong untuk subscribe Youtube Channel ini Tekan tombol subscribe yang ada di bawah Tujuannya apa biar kalau kita up video-video terbaru kalian gak ketinggalan informasi Lalu juga jangan lupa dong buat like, komen, dan juga share video ini ke banyak teman-teman kalian Agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang So, are you ready guys? Kita mulai sama-sama Oke, teman-teman membahas tentang Stoichiometri Reaksi ini sebenarnya gak susah ya Ini termasuk yang mudah sebenarnya Konsepnya gampang teman-teman bahwa perbandingan mall itu sama dengan perbandingan koefisien Oke, sekali lagi ya Perbandingan mall dari senyawa-senyawa yang bereaksi itu sama dengan perbandingan koefisiennya Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya teman-teman ya Jadi yang pertama adalah kita tuliskan persamaan reaksi dulu Lalu jangan lupa untuk setarakan Nah, ini penting ya Jangan lupa disetarakan Setelah itu kita ubah semua satuan yang diketahui itu ke dalam mall Atau gampangnya kita tuh cari mallnya dulu Oke, setelah itu kita bisa cari mall dari senyawa-senyawa yang lain Menggunakan patokan mall yang sudah diketahui itu Oke, nah kalau misalkan di soalnya nanti ditanyakan masa Ditanyakan volume Nah, kita bisa pakai rumus-rumus tokyometri Dari mall di-convert ke masa Ya kan, dari mall di-convert ke volume Kayak gitu ya Nanti kita langsung aja ke latihan soalnya Tapi aku mau kasih contoh dulu nih ya Jadi aku punya 2 persamaan reaksi disini Ada C2H4 plus O2 Jadi CO2 plus H2O Oke, ini persamaan reaksi yang pertama Tadi langkah pertama kita harus apakan teman-teman Setarakan Oke, kita lihat C yang di sebelah kiri ada 2 Yang di sebelah kanan baru 1 Oke, jadi kita tambah disini ya 2 Oke, Hnya Hnya di sebelah kiri ada 4 nih Ya kan, di sebelah kanan cuma 2 Kita tambah lagi Set 2 Oke O-nya di kiri 2 Di kanan berapa? 4 tambah 2 6 Oke, kita buat agar 6 Maka kita kasih 3 disini Oke Nah, kita mau cari mol untuk Masing-masing senyawa yang diketahui lainnya Ya kan, ada C2H4 O2 dan H2O Gimana caranya? Ingat perbandingan mol Sama dengan perbandingan koefisien Ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien Kalau CO2 yang dihasilkan 2 mol Maka C2H4 yang dipakai berapa? Lihat Koefisiennya C2H4 berapa? 1 Ya kan Kalau misalkan CO2 Koefisiennya 2 Nah, kalau misalkan 2 Dia 2 mol Kalau 1 berapa? Ya gini ya 1 per 2 kali 2 mol Koefisien yang ditanyakan Gambarnya gini ya Koefisien yang ditanyakan Per koefisien yang diketahui Dikali dengan mol yang diketahui Oke Sama dengan berapa nih? Setengah kali 2 1 mol Oke Yang ini gimana? 3 koefisiennya 3 koefisiennya 3 per 2 kali 2 mol Sama dengan 3 mol Oke Kalau yang ini sama-sama 2 H2O Ya udah tulis aja ya 2 mol Oke Cukup jelas kan? Nah sekarang persamaan eksik yang kedua Kita coba ya Kita setarakan dulu ALnya sebelah kiri 1 Yang sebelah kanan 2 Berarti yang kiri kurang ya Kita tambah ya Ini 2 Oke Hnya H sebelah kiri 2 Sebelah kanan 2 Oke Snya nih Snya sebelah kiri ada 1 Sebelah kanan ada 3 Ya kan Snya ada 3 Berarti yang kiri harus kita tambah nih Jadi 3 Bener ya O4nya ini juga ada 3 Atau Onya ada 12 Ini sudah pas ya Cuman masih ada yang belum nih ya Hnya sebelah kiri 6 Hnya sebelah kanan 2 Kita tambah aja Jadi gini Oke Sudah setara Sang kita cari Molnya H2SO4 Ini koefisiennya 3 Yang diketahui Punyanya AL Koefisiennya 2 Itu 3 mol Jadi 3 per 2 Kali 3 mol Sama dengan 9 per 2 mol Yang ini AL2SO4 3 kali Berapa koefisiennya? 1 Ya kan 1 per Yang diketahui ini 2 kan 2 kali 3 mol Sama dengan 3 per 2 mol Yang ini Koefisiennya 3 Berarti sama kayak ini ya Koefisiennya 3 Kita langsung aja ya 9 per 2 mol Oke Gampang kan? Selanjutnya kita langsung aja ke contoh soal Contoh soal yang pertama nih teman-teman CACO3 jadi CAO plus CO2 Oke kita setarain dulu ya teman-teman CACO3 jadi CAO plus CO2 Ini CA-nya sebelah kiri 1 kanan 1 C-nya kiri 1 kanan 1 O-nya kiri 3 kanan 3 Oke sudah setara Oke Diketahui bila dipanaskan 1 kg kalsium karbonat CACO3 berarti ini ya Masanya adalah 1 kg AR-nya diketahui Kita diminta mol dan masa kalsium oksida Yang dihasilkan Ya kan berarti ini kan Masanya ini Volume gas CO2 yang dihasilkan pada keadaan standar Oke Tadi adalah kita ubah dulu semua jadi mol Ya kan Yang diketahui itu jadi mol Kita tahu CACO3 itu M-nya 1 kg Untuk cari mol Rumusnya kan gini M sama dengan N kali MR Artinya N sama dengan masa per MR Oke Berarti kita harus tahu M-nya CACO3 dulu Berapa M-nya? CA itu 40 Ya kan? C itu 12 O-nya ada 3 Berarti 16 kali 3 Sama dengan 52 Ditambah 16 kali 3 berapa? 4 ke 8 Sama dengan 100 Ini adalah MR Maka N-nya CACO3 adalah Masanya 1 kg kita ubah jadi gram ya 1000 gram per 100 Yaitu 10 mol Oke teman-teman disini kita bisa lihat ya Bahwa CACO3 itu koefisiennya 1 CAO itu koefisiennya juga 1 Maka ini juga 10 mol Benar ya? CO2 koefisiennya juga 1 Maka ini juga 10 mol Kenapa? Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien Oke Sekarang pertanyaan yang pertama Mol CAO Berarti N-C-A-O-nya kita tahu 10 mol Masanya berapa? Masa CAO Berarti kan tinggal molnya dikali MR ya 10 kali MR-nya berapa? CAO 40 tambah 16 10 kali 56 Sama dengan 560 Satuannya apa? Gram Oke Sekarang yang B Yang B ya Aku terus disini Volume CO2 Pada keadaan standar Volume rumusnya apa? N kali VM Kalau standar berarti VMnya 22,4 N-nya berapa? 10 mol 10 kali 22,4 Akan sama dengan 10 kali 22,4 224 Satuannya liter Oke Jadi soal yang pertama Kita sudah bisa selesaikan Oke Gampang kan? Berikutnya ini teman-teman Pada pembakaran 8 gram belerang Dimana airnya es itu 32 Ada persamaan reaksinya S plus O2 Jadi SO2 Ditanyakan berapakah Volume gas belerang dioksida Yang dihasilkan Jika pada suhu Dan tekanan yang sama Satu mol gas karbon dioksida Mempunyai volume 5 liter Oke Sekarang kita tulis dulu Persamaan reaksinya ya S plus O2 Jadi SO2 Ini sudah setara ya S-nya di kiri 1 Di kanan 1 O-nya di kiri 2 Di kanan juga 2 Oke Yang diketahui apa? 8 gram belerang Ini masanya 8 gram Oke Untuk cari molnya Kita butuh apa? MR MR-nya Dari S Adalah 32 Oke Maka N sama dengan 8 per 32 Yaitu Seper M 4 Mol Oke Nah karena teman-teman Koefisiennya ini sama semua Berarti O2-nya ini juga Seper 4 mol Koefisiennya sama-sama 1 Ini juga Seper 4 mol Oke Nah yang ditanyakan apa sih? Volume gas belerang dioksida Artinya yang ditanyakan Volume SO2 Jika pada suhu Dan tekanan yang sama Satu mol CO2 Mempunyai volume 5 liter Nah kalau ada soal gini ya teman-teman Pada suhu dan tekanan yang sama Ingat kita pakai rumus Tokiometri yang ini N1 per V1 Sama dengan N2 per V2 N1 V1-nya pakai yang apa? N1 V1-nya kita Asumsikan nih yang SO2 ya teman-teman ya Yang ini adalah yang diketahui di soal CO2 N-nya SO2 berapa? Nih Seper 4 Oke Seper 4 Volumenya ditanyain N2 1 mol Karbon dioksida Artinya ini 1 mol V2-nya adalah 5 liter Artinya V1-nya kita bisa dapat ya Kita kali silang langsung ya V1 kali 1 Tetap V1 Ini seper 4 dikali 5 Yaitu 5 per 4 liter Atau 1,25 liter Oke Jadi jawabannya Volume SO2-nya adalah 1,25 liter Oke Cukup jelas kan? Berikutnya nih teman-teman Logam magnesium Beraksi dengan larutan asam klorida Sesuai reaksi berikut Jadi ini reaksinya Oh ternyata sudah disetarakan Ya kan Mg Tambah 2 HCl Jadi MgCl2 Plus 2 H2 Oke Berapa gram magnesium Yang harus dilarutkan Dalam larutan asam klorida Untuk menghasilkan 2,24 liter gas hidrogen Pada keadaan standar Jadi diketahui Volumenya hidrogen ini adalah 2,24 liter Ingat apapun bentuknya Kita ubah dalam Mol Oke Kalau dalam keadaan standar Ternyata numusnya gini kan V sama dengan N kali VM Ya kan VMnya adalah 22,4 Volumenya 2,24 Sama dengan N kali 22,4 Berarti Nnya 2,24 Per 22,4 Yaitu 0,1 Mol Artinya Molnya H2 ini adalah 0,1 Mol Yang ditanyakan soalnya apa Gram magnesium Oke Kita fokusnya magnesium aja Nggak usah cari yang lain Sebelum cari gram Kita cari dulu molnya Ya kan Karena ingat perbandingan Koefisien sama dengan Perbandingan Mol Koefisiennya 1 Ya kan Yang diketahui ini Koefisiennya 2 Oke 1 per 2 Kali 0,1 Yaitu 0,05 Mol Oke Jadi MG nya Itu adalah 0,05 Mol Masanya gimana ko Masanya tinggal N kali MR N nya adalah 0,05 Mol MR nya MG berapa Ya AR nya ini 24 Ya kan 0,05 Kali 24 Sama dengan Ini adalah 1,2 Gram Oke Jadi jawabannya Berapa sih Magnesium Yang harus Dilarutkan Jawabannya adalah 1,2 Gram Gampang kan Terima kasih Sub indo by broth3rmax